Halo saudara-saudara apa kabar kembali lagi dengan saya kembali lagi dengan saya Ibu RT jadi di vlog kali ini kita akan lanjut di rumah ya oke kita cuma mau kasih tunjuk ini saja kita lagi di pohon ceri eh salah kita kembali lagi di dapur ya saudara-saudara karena vlog ini kita mau bikin bubur menado sudah lama ya sang hidang bubur menado ya dan akhirnya sekarang terrealisasikan ya jadi sekarang nih Bapak RT dia mau memasak bubur menado nanti Bapak RT yang masak bubur menado dan kemudian saya yang akan bikin sambal roa juga goreng ikan garam sebentar jadi kita mulai karena lumayan lama jadi saya kasih tunjuk semua dia punya langkah-langkah dari yang awal sampai dia masaknya sampai makan juga oke jadi Maria selamat menyaksikan saudara-saudara ya selamat menyaksikan pertama air mana air jadi air harus dididihkan dulu saudara-saudara ini bahan pertama yang akan dimasukkan itu ada kaldu ayam ada sereh daun salam sama beras jadi itu yang masuk pertama anjurkan Ups Oh 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 orang sereh juga jahe jahe sedikit ya dari sini ya habis ini tunggu sampai sedikit matang jadi sambil kita tunggu apa beras-beras yang ada di dalam panci itu sedikit matang seperti yang tadi Bapak RT bilang ini Bapak RT mau kupas apa ini Bapak PT betatas 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 manis ya semangat Bapak RT ikan yang sekarang ya belum Jadi sekarang berasnya sudah setengah matang Jadi berperti harus kasih masuk bumbu-bumbu bahan-bahan yang lain ya Sekarang celupkan lapu, petatas, dan jagung Jadi ini petatas dicelupkan ya Petatas sudah masuk Sekarang lapu Dan jagung Lalu tunggu sampai lunak Sekarang lapu Sekarang lapu Sekarang lapu Jadi kita cek lagi Sekarang ini sudah mulai lembek Jadi kita bantu kasih hancur ya Saudara-saudara Karena kalau kita kasih tinggal deh Kasih hancur deh Punya diri sendiri kan Lama begitu Kita yang hancurkan Seperti cepat Ini ibu RT yang ambil alih Karena bapak RT dan anak RT Ketiduran Baku pangku Tadi saya suka senjur Tadi saya suka senjur Jadi saya yang handle sekarang Kalian lihat Sekarang ini Sudah hancur ya Sudah punya labu Oke Sudah sudah Jadi sekarang ini saya mau Kasih masuk bayam Tapi Saya mau bikin dengan cara yang lain Saya tidak gabungkan Satu kali semua dengan Bubur menado Dengan yang bahan-bahan yang lain Yang sudah hancur di Dalam panci ini Saya kasih pisah Supaya bayamnya ini Saya takar sesuai dengan porsi saja Supaya Dia tidak Apa ya Kalau dikasih panas lagi kan Katanya kalau bayam dikasih panas lagi kan Tidak bagus Jadi Saya kasih panas Sedikit-sedikit saja Diputi porsi Makannya kita saja begitu Supaya dia punya bayam juga Selalu fresh Karena ini bubur menado ini Banyak sekali mungkin bisa Untuk tiga hari Jadi Begitu Oh iya Jadi segelas info Karena disini tidak ada daun kemangi Jadi saya tidak pakai daun kemangi ya Padahal itu yang paling top sudah di bubur menado Tapi ya Mau bagaimana lagi Dan kemangi di sini tuh Rasanya beda soalnya Tidak enak ya Jadi Bubur menado ini Tanpa daun kemangi ya Terus juga tanpa kangkung Karena Kita kayak Toko Asia Kangkung tidak ada ya Cuma ada sawi Masa ya Bubur menado pakai sawi kan Kurang pas gitu ya Jadi Bayam saja sudah Oke Jadi Saya mau bikin Ini Ukuran Untuk Bapete dan saya Kita mau makan Bisa mau siapkan ya Ini bayamnya sudah dicuci ya Jadi siap pakai Tidak perlu lagi cuci lagi Tidak perlu lagi cuci lagi Sudah ini Sudah ini Sudah layu Tandanya sudah masak ya Kita kasih masuk di mangkuk Oke Lihat ini Dapur bentuk Jadi ini Bubur menado nya Plus ikan asin Dan sambal roa Di sana Akhirnya ya Setelah beberapa jam Kita sibuk dengan segala macam ini Sekarang saatnya makan Sudah sedara Selamat makan Selamat makan Selamat makan Kalian lihat ini Dengan asinya Tidak 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 Mari kita coba ya Mari kita coba ya Sambal 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati hello selamat menikmati selamat menikmati hei selamat menikmati